Mandeknya penanganan kasus Subang selama dua tahun, salah satunya penyebabnya adalah karena tindakan salah seorang perwira polisi di Polres Subang. Hal ini diungkapkan di Treskrim Bumpolda Jabar, Kumbes Pol Surawan, Sabtu 11 November, kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini terjadi pada 18 Agustus 2021 silam. Kasus tersebut mandek dan baru menemukan titik terang setelah salah satu saksi, Danu menyerahkan diri dan bongkar yang terlibat pembunuhan pada Tuti dan Amalia. Kumbes Surawan membeberkan apa kesalahan perwira polisi itu yang menghambat penyelidikan. Rumah perwira polisi yang identitasnya masih dirahasiakan inipun, sempat digeledah oleh anggota di Treskrim Bumpolda Jabar dan sejumlah barang diamankan. Kumbes Pol Surawan mengatakan, pihaknya juga sudah memeriksa perwira itu, hasilnya belum ditemukan adanya keterlibatan dari perwira itu dalam kasus Subang. Terkait kesalahan prosedur yang diduga dilakukan perwira itu, kita dia, yakni dengan masuk ke TKP tanpa membawa tim identifikasi, sehingga ada barang bukti yang rosak. Perwira polisi yang diduga melakukan kesalahan prosedur dalam penanganan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, terancam sanksi. Terima kasih telah menonton!